Selamat datang buat di channelnya Ayu Beriterasi. Nah, kalau misalkannya ini channel dibuat untuk iseng-isengan. Dan di channel ini kita bisa membahas yang namanya buku-buku. Ya nggak cuma buku sih, mungkin nanti bisa jadi film-film juga yang gue suka sih. Kalau misalkannya kalian nggak suka, ya kalian nggak bisa nonton kalian. Tapi gue harap kalian bisa nonton ini. Nah, disini biasanya ini pertama kalinya. Untuk pertama kalinya kita mau ngomongin tentang salah satu buku yang baru aja selesai dibaca. Nah, buku yang selesai dibaca ini dibeli dari temen saya. Nah, temen gue juga. Nah, disini bukunya dari yang namanya Claudio Orego Vicuna. Nah, disini tentang kenang-kenangan mengejutkan dari si Beruang Putum. Dalam buku ini, kalau misalkan kita ngebahas buku, bukunya itu dari margin kiri. Tahu sendiri dong, kalau misalkan buku-buku dari margin kiri itu rata-rata... Kalau misalkan buku dari margin kiri itu rata-rata buku-buku tentang sastra. Kalau misalkan yang berminat buat buku sastra, itu adanya di margin kiri. Nah, di margin kiri itu banyak banget buku-buku sastra yang bisa kalian pilih. Salah satunya tuh ini, buku karangannya dari tadi, Claudio Orego Vicuna. Nah, disini itu dia ngebahas beberapa hal yang sebenarnya itu jarang banget sastrawan-sastrawan lain bahas. Kayak misalkannya, dia itu ngebahas tentang gimana caranya dia menunjukkan kalau misalkan seseorang itu jadi beruang. Nah, kalau misalkan biasanya kan binatang-binatang lain ya. Banyak sih binatang-binatang, kalau di film-film sih banyak juga sih yang jadi binatang. Cuma yang kali ini itu tentang binatangnya binatang beruang. Nah, dia itu yang kocaknya disini, ini diterjemahkan sama yang namanya Ronnie Agustinus. Dia juga penerjemah yang seringkali ngebuat yang namanya terjemahan-terjemahan dari sastrawan-sastrawan yang sudah lama berkecimpung di dunia sastra. Nah, dia akhirnya mengeluarkan terjemahan dari Claudio Orego Vicuna. Yang itu adalah kenang-kenangan mengejutkan si beruang kutub. Nah, yang paling keren itu disini ada pembukaannya. Pembukaannya itu, nah disini kalau misalkan kalian bisa melihat, pembukaannya itu adalah catatan pendahuluan yang diawali dengan kata maaf. Di sini dia mengutarakan kalau misalkannya kata-katanya dia itu tentang keganjilan-keganjilan yang sebenarnya tuh kayak ngerasain kalau misalkan ini benar-benar ditulis sama si beruang kutub. Bukan si Claudio-nya yang membuat ini gitu. Nah, kalau misalkan yang kalian benar-benar lihat, kalian juga bakal ngerasain kalau misalkannya dikenang-kenangkan si beruang kutub ini bagus banget. Buat yang suka banget sama yang namanya merefleksikan diri khususnya. Nah, karangan dari Claudio ini benar-benar ngerasa kalau misalkannya dunia itu nggak hanya berputar sama diri lu sendiri. Jadi, kalau misalkannya kita menganggap kalau misalkannya kita itu kan menganggap kalau misalkannya itu kita makhluk segalanya gitu ya. Yang punya akal, mentang-mentang punya akal, bisa ngakal-ngakalin orang atau sampai ngakal-ngakalin tumbuh-tumbuhan sama hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Tapi gimana caranya dia itu akhirnya si beruang kutub ini yang tadinya hidup di alam bebas kemudian dikekang sama yang namanya manusia. Nah, manusia-manusia itu mereka ketuk kutub cuma buat mengekang si beruang-beruang. Dan akhirnya ternyata beruang kutub ini dia diceritakan kalau misalkan beruang kutub ini punya yang namanya pikiran. Di pikirannya itu dia merasakan kebebasan. Ternyata walaupun dia terkekang dalam suatu penjara, dia tetap bebas. Nah, herankan kalau misalkan di dalam, masa di dalam kurungan tapi kita bebas gitu. Nah, yang belas itu pemikirannya si beruang kutub yang merasa dia bebas. Berbeda sama ternyata majikannya atau si penjaga beruang kutubnya. Si penjaga beruang kutubnya sendiri ngerasa kalau hidupnya tuh biasa-biasa aja. Terus ya pagi mukanya udah merenung, terpekur gitu. Udah nggak ada sensasi buat hidup. Sementara si beruang kutub pagi-pagi tuh selalu merasa harinya itu berbeda dibanding hari-hari lainnya. Nah, kalau misalkannya kalian tertarik sama buku ini, buku yang baru lilis dari tahun 2018, yang baru diterjemahin sama Margin Kiri, kalian bisa banget nih dari buku Margin Kiri. Kalian bisa juga ngerasain gimana caranya, kenapa sih beruang itu akhirnya bisa ngerasa kalau dia itu bebas. Sementara manusia-manusia yang ngerasa bebas ternyata dalam dirinya terkekang. Kalau misalkan kalian nih mungkin yang lagi semester akhir mungkin ngerasa terkekang sama pekerjaan skripsinya. Kalau misalkan yang udah dewasa mungkin terkekang sama pekerjaannya. Kalau misalkan yang masih anak-anak terkekang gara-gara nilai-nilainya. Oh my God, bentar lagi kan pembagian rapot ya. Nah, buat-buat kalian yang merasa terkekang-terkekang dan nggak ngerasa kalau ada kebebasan, kalian nih, kalian bisa banget beli buku ini. Di buku ini kalian ngerasa kalau misalkan bukunya tipis kok. Kalau dibaca cepet, ya sehari dua hari kelar lah bagi orang yang suka baca buku. Kalau misalkan nggak suka, ya seminggu kelar lah ya. Tipis banget. Orang ini cuma ada di 68 halaman. Oke, kalau kalian bisa lihat. Nah, mungkin ini juga ditulis sama seorang politikus. Politikusnya nggak cuma nyebar-nyebar info-info gosip dan hoax gitu. Tapi dia juga berliterasi. Kalau dia penulis dari Chile. Nah, sekian dari video pertama kali ini. Makasih buat semuanya. Oke.